Intro Masih pada momen Hari Anak Nasional, Pemerintah Desa Tawang Banteng bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya menggelar pelatihan kapasitas pos bakum, kolaborasi pos bakum dan lembaga pendidikan dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan untuk anak. Kegiatan tersebut digelar di kantor Desa Tawang Banteng Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Acara tersebut diisi oleh Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya dan diikuti para kepala sekolah dan madrasa di wilayah Desa Tawang Banteng Ketua BPD Desa Tawang Banteng Dadan Hamdan menjelaskan acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat Tawang Banteng dalam memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya. Kenapa sih harus tersedia ruangan bimbingan konseling? Satu, setiap anak itu punya masalah. Masalah dengan siapa? Satu, masalah dengan orang tuanya. Gitu. Ada anak itu dia punya masalah dengan orang tuanya. Dia tidak pas dengan orang tuanya. Hari ini kami duduk kembali yang kedua kalinya di Desa Tawang Banteng dalam hal ini yang menggunakan kami adalah pos baku di Desa Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu. Tentu kami mengapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kecamatan Tawang Banteng. Mudah-mudahan sosialisasi kali ini dapat memberikan dukungan serta motivasi untuk menciptakan Desa Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu yang ramah anak. Semoga tahun depan bisa terwujud. Acara kegiatan yang dilaksanakan oleh pes baku di Desa Tawang Banteng bertujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan kepada warga masyarakat dalam hal ini yang terutama adalah para kepala sekolah dan madasa di Desa Tawang Banteng agar mereka lebih bisa memahami bagaimana cara memperlakukan anak medik dengan sebaik-baiknya, seadil-adilannya, dan untuk menangkal berbagai indah kekerasan berhadap anak. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Tim Liputan Kapotipi mengabarkan. Terima kasih telah menonton!